Intro Saudara, kuota penerimaan peserta didik baru untuk sekolah swasta di kota Pekanbaru sejauh ini sebagian besar sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan antusias dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Sejumlah sekolah swasta tingkat SMP sederajat di kota Pekanbaru sudah buka penerimaan peserta didik baru di awal. Antusias orang tua dan peserta didik baru cukup tinggi untuk mendaftar ke sekolah swasta. Salah satunya adalah pelaksanaan PBDB di MTS Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang sudah dibuka jauh hari sebelumnya. Wakil kurikulum MTS Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Raja Umar mengatakan, sejauh ini minat peserta didik yang melakukan pendaftaran cukup tinggi, di mana dari 4 lokal yang disediakan, saat ini hampir sepenuhnya sudah diisi oleh para peserta didik baru yang sudah mendaftar. Di MTS Muhammadiyah 02, penerimaan siswa barunya kita diawali kemarin di bulan Desember 2022. Dan alhamdulillah perkembangan atau kemajuan siswa baru kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu peningkatan yang luar biasa. Jadi di bulan Maret ini kita sudah mencapai 6 kelas, jadi boleh dikatakan sudah full ya di MTS kita ini tinggal ada beberapa siswa lagi yang kita tambahkan barangkali, sekitar 1 kelasnya 6 orang. Dipastikan pada ajaran baru nanti, daya tampung peserta didik baru dapat terpenuhi sepenuhnya. Yogi Sastara Harja, melaporkan.